Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan Yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke 17 ayat 1 sampai ke 26 Renungan kita pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu berdoa lah Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pasal 17 ini Yesus mengajar kita untuk kita senantiasa berdoa Doa, apa itu doa? Doa itu merupakan komunikasi antara manusia dengan Tuhan Tanpa komunikasi tentu saja kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Bukankah setiap doa sebelum diutarakan Tuhan tahu? Ya memang sebelum kita utarakan apa yang menjadi doamu Apa yang kamu pikirkan baik apa yang kamu rasakan di hati maupun di pikiran Tuhan tahu Tetapi Tuhan mau kita tetap berkomunikasi Itu ada satu hubungan yang sangat erat dengan sang pencipta kita Itu merupakan satu hubungan yang sangat erat dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Nah Bapak Ibu Saudara sekalian di pasal 17 ini Yesus menceritakan tentang doa Yesus kepada murid-muridnya Dimana dia sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya Dia mewartakan injil kepada murid-muridnya Sehingga murid-muridnya boleh mengikut dia selama juga dia berlainan di dunia ini Nah Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana dengan kita Apakah kita juga mendoakan apa yang akan kita lakukan Misalkan keluar rumah kita berdoa Kita mau kemana kita berdoa Kita mau kemana kita pelayanan kita berdoa Sudahkah itu menjadi rutinitas kita Sehingga apa yang kita lakukan Boleh menjadi berkat Bapak Ibu Saudara sekalian Setiap kali saya mau keluar Mau stater motor dan mau berjalan Saya hanya bilang Tuhan berkati perjalanan hamba Hamba mau pelayanan Tuhan Tiba kan dan pelayanan ini Semuanya untuk kemuliaan Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus pun mengajar kepada kita Bahwa berdoa Dan berdoa Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara sekalian Rendungan kita pada pagi hari ini Mengajarkan kita kembali Untuk kita senantiasa menggunakan waktu kita Untuk berdoa Ada waktu sedikit Jangan kalau Ibu-Ibu merumpi Ada waktu sedikit Atau main HP Nah 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 Tapi bagaimana kita Menyediakan waktu kita Tidak usah lama-lama Untuk berdoa Jangan kita menaikan doa Hanya kalau kita perlu Jangan kita menaikan doa Kalau kita butuh Bapak Ibu Saudara sekalian Ini sering terjadi Dalam kehidupan manusia Secara khusus saya juga Pernah mengalami seperti itu Ketika dihimpit dengan masalah Baru datang kepada Yesus Ketika mau meminta sesuatu Baru datang kepada Yesus Tetapi ketika kehidupan Kita diberkati Seringkali kita melupakan Tuhan Seringkali kita menomor Duakan Tuhan Tetapi lewat perenungan pagi hari ini Firman Tuhan dalam kitab Yohanes Pasal 17 Mau mengajarkan kita kembali Untuk kita senantiasa Menaikan doa Apapun keadaan kita Mau senang Mau susah Mau sakit Mau sehat Dan lain sebagainya Karena doa Itu penting Bagi setiap orang-orang percaya Doa itu penting Bagi setiap anak-anak Tuhan Yang sudah melayani Tuhan Doa itu penting Doa itu merupakan Nafas bagi orang-orang percaya Doa itu merupakan komunikasi Dua arah Antara sang pencipta Manusia dan sang pencipta Oleh sebab itu Jangan jauhkan diri kita dari doa Tetaplah berdoa Tidak jemuh-jemuh Supaya kita tidak jatuh Di dalam dosa Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya